Halo teman-teman, ketemu lagi di channel GatotID Di tutorial yang tidak penting, tidak berguna dan tidak bermanfaat Yang pasti sangat berguna buat kita semua Nah, buat kamu yang menggunakan Windows 10 saat ini Mungkin bisa mendapatkan update terbaru Windows 11 Tapi itu tidak semua orang atau tidak semua laptop bisa mendapatkan atau menunggu nanti Nah, bagaimana cara untuk memeriksa dan untuk mendapatkan download Windows 10 Caranya itu cukup mudah Kita cukup masuk ke bagian update security di Windows Update Nanti di sini akan muncul notifikasi saat kita melakukan check up Update di sini akan muncul Windows sudah bisa di download untuk versi 12 Selain menggunakan Windows security update Kita bisa juga memeriksa Windows 11 update itu dari PC health check Yaitu yang bisa kita download dari Microsoft Nanti linknya untuk download Windows PC health check itu saya taruh di bagian deskripsi Sobat bisa download untuk memastikan PC sobat sudah memenuhi kriteria atau belum Ataupun sudah mendapatkan update atau belum Nah, ini file-nya cukup kecil sekitar 2 MB yang bisa sobat download dari paket data Ataupun dari handphone ya Nah, setelah kita download kita coba install ya PC health checknya Kita install Seperti ini kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai Karena ini bawaan Microsoft kita tidak perlu takut akan adanya virus ataupun yang lainnya Nah, di sini kita sudah bisa open Kita langsung masuk di bagian dashboard PC health check Ya, ini adalah PC health check Dan di sini ada introduction Windows 11 Untuk memeriksa PC kita sudah memenuhi kriteria atau belum Di sini kita tinggal klik check now Di sini kita tinggal klik check now Nanti akan muncul notifikasi Nah, di sini langsung muncul pop-up This PC cannot run Windows 11 Mungkin di Indonesia ataupun di Asia Belum ada versi beta yang bisa di-update Tapi kita bisa cek terus secara berkala Sampai kita mendapatkan update ya Ini hanya notifikasi kalau laptop kita belum mendapatkan update ya Yang pastinya dengan spesifikasi i5, RAM 12 Ataupun RAM 4 itu bisa mendapatkan update Windows 11 secara gratis Jika kita menggunakan Windows 10 sebelumnya di laptop Tapi untuk laptop-laptop yang baru sih Biasanya sudah menggunakan Windows 10 original ya Tapi jarang yang menggunakan Windows 10 bacakan Jadi sobat jangan takut atau jangan khawatir tidak mendapatkan Atau mendapat bagian update dari Windows 11 tersebut Pastinya akan mendapatkan Dan waktunya itu nanti akan disesuaikan oleh Microsoft Kapan akan diterbitkan di Indonesia Oke, sampai di sini dulu Tutorial bagaimana cara periksa atau mendapatkan update Windows 11 di laptop Sampai ketemu lagi di tutorial nggak jelas, nggak penting Dan nggak berguna tapi bermanfaat Dan jangan lupa untuk support terus channel Gatot ID Gatot ID selamat menikmati